Kekasih Lesti Kejora Ia pun harus dilarikan ke rumah sakit saat tengah mengisi acara sebagai host di sebuah acara di salah satu televisi swasta. Kaka sekaligus asisten Rizky Dilar yakni Atlin Rambe, beberkan kondisi terbaru sang adik yang dilarikan ke rumah sakit pada Senin, tanggal 12 Oktober 2020, malam. Kalau untuk saat ini dia masih butuh istirahat mungkin untuk beberapa hari ke depan karena anjuran dokter juga. Supaya jangan ada banyak kegiatan dulu, kan sekarang ini padat gitu ya jadwalnya. Ijar Atlin Rambe di Cimanggut, Selasa, tanggal 13 Oktober 2020. Selain itu, Atlin juga beberkan kronologi awal saat Rizky Dilar pertama kali drog, sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Waktu di backstage, dia bilang sama aku kepalanya agak pusing gitu, terus dia lari ke kamar mandi muntah-muntah. Nah, abis itu sempat ditanya sama tim apa bisa ikut syuting lagi, dan aku jawab enggak. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit terdekat, dicek, terus diinfus juga, tambahnya. Dokter yang menangani dilar saat itu menganjurkan agar ia beristirahat yang cukup, minum vitamin dan menjaga pola makan. Dari dokter sendiri sih nyaranin buat dilar istirahat, minum vitamin dan recovery aja biar bisa beraktifitas kembali seperti biasa. Dia tuh harus banyak diingetin soal makan jadi dari kitanya juga. Cuma memang jadwalnya sibuk jadi susah ada waktu. Tetap dari kitanya khawatir juga, tukas Atlin. Atlin juga membenarkan kehadiran Lesthi yang menjenguk Rizky di rumah sakit. Pedang Dut Cantik ini hadir bersama sang ibu dan asistennya. Ia Lesthi datang sebentar ke rumah sakit, sama Ibu Nda dan Kak Deni, ungkapnya. Ia juga berharap, para penggemar memberikan doa untuk kesehatan Rizky dilar agar bisa kembali beraktifitas dan menghibur mereka. Mohon doanya untuk tetap support memberikan doa supaya bisa kembali beraktifitas kembali seperti semulam, hijarnya. Terima kasih sudah menonton!